Kita dapat menggunakan media digital semakin bijak dan cakep dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Makin cakep digital, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali seperti apa yang baru saja kita dengarkan bersama-sama pesan-pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dode yang menginginkan juga kita sebagai masyarakat Indonesia bisa memiliki kecakapan digital sehingga bisa menekan konten-konten yang negatif ada di ranah internet kita. Begitu juga seperti yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Adipem Agis selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang juga menyampaikan bahwa memang harus memiliki kecakapan digital agar bisa melakukan pengembangan diri melalui platform digital juga. Dan untuk itu luar biasa sekali ada webinar yang dibuat oleh Kemenkom Info beserta siberkreasi yang juga sudah memetakkan dalur literasi digitalnya lewat keempat pilar yang harus didapatkan oleh seluruh peserta agar keempat pilar ini tidak pincang seperti kaki meja yang patah satu. Untuk itu Anda harus ada di sini sampai dengan acaranya selesai untuk mendapatkan pilar digital skills kemudian juga ada digital ethics ditambah lagi dengan digital culture atau budaya berdigital kemudian juga ada digital safety atau keselamatan digital yang mana keempat pilar ini nanti akan dilengkapi dengan sesi pemaparan pengalaman dari key opinion leader yang juga selalu bersinggungan atau menggunakan keempat pilar ini saat menjalankan sehariannya sebagai digital content creator. Dan untuk itu juga narasumber yang dihadirkan hari ini sungguh luar biasa karena ini adalah guru-guru kita. Saya pun sangat tagum dengan beliau-beliau ini yang biasanya juga saya hanya melihatnya di koran atau mungkin di media masa. Akhirnya senang sekali bisa berjumpa kali ini. Dan untuk itu pasti Anda juga sudah tidak sabar untuk bertemu dengan guru-guru kita yang akan menambah khasana keilmuan kita di hari ini. Yang paling pertama saya akan langsung panggilkan Bapak Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf selaku Katip Am, TBNU atau yang juga akrab dipanggil dengan Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Seluruh narasumber. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Iwan Pangling pakai kopya tambah beribawai. Alhamdulillah kalau seperti itu Mas Yallah nih. Pak Kiai, saya juga nih biasanya cuma lihat-lihat aja di koran gitu kan. Lihat di TV, akhirnya sekarang ketemu nih sama Pak Kiai Adip. Tapi terima kasih Pak Gus Yahya. Ini nanti akan menjadi narasumber kita tentunya di pilar digital skills yang akan menyampaikan tentang moderasi beragama dan budaya Indonesia di ruang digital. Dan dilanjutkan nanti bersama Bapak Dr. Haji Adip M.A.G. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang akan berbicara untuk pilar etika digital yang membahas tentang etika dan juga moral menjadi Indonesia tangguh di ruang digital. Baik, kalau begitu nanti kita tunggu. Komaparan dari guru-guru kita, Kiai-Kiai kita ini berdua. Mohon ditunggu dulu, Gus dan juga Pak Kiai ya. Kita akan mengenalkan untuk narasumber selanjutnya yang berpindah ke pilar mengenai penyakapan digital. Kita akan mendengarkan tema Menuju Indonesia Tangguh melalui ruang digital. Untuk itu kita akan berkenalan dan bertemu dengan Kang Fajar Eri Dianto, selaku Ketua Umum Relawan TIK Indonesia. Selamat Kang Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang semuanya. Waduh, dari senyumnya ini sumberingah berarti udah siap nih mau memberikan pemaparan materi buat kita semua ya, Kang ya. Om Iwan, Om Iwan. Aku tadi udah siap-siap mau capture, aku tuh pingin bersanding dengan guru-guru besarku. Kok kameranya dipindah, masukin lagi. Tenang. Nanti masih banyak kesempatannya nih kita. Langkah, barengan sama Gus Yahya. Gus Adip nih langkah banget. Sungkem Gus, Gun Sewu. Minta restunya supaya kami Relawan TIK tetap bisa menjadi pendamping masyarakat dan tetap konsisten. Mohon restunya, Gun. Amin. Amin. Masya Allah. Baik. Kalau begitu nanti ditunggu juga giliran pemaparan materinya ya, Kang Fajar. Karena kita sekarang akan memperkenalkan resumber selanjutnya di pilar keamanan digital mengenai menjaga Indonesia melalui ruang digital. Dan ini penting sekali untuk menjaga Indonesia. Artinya karena nanti di pilar digital safety ini akan disampaikan juga oleh Ibu Dr. Nini, Lahayu, SHMS, laku tenaga profesional LEMHANAS RI 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guni Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Mas Iwan, Gus Yahya, Gus Adip, Mbak Fani, Mas Fajar. Salam berhormat saya dan seluruh peserta yang hadir siang ini. Baik. Masya Allah ya. Kita akhirnya bisa ketemu sama guru-guru ini langsung bareng-bareng gitu kan ya, Guni Nini. Baik, kalau gitu nanti ditunggu pemaparan materi dari Ibu Nini juga yang akan menambah hasanah keilmuan teman-teman di jawab terhadap siang hari ini. Karena kita juga akan berpindah untuk memperkenalkan arah sumber selanjutnya. Seorang key opinion leader juga yang selalu menggunakan keempat pilar yang sebentar lagi akan diterangkan oleh guru-guru kita. Dan untuk itu kita akan bertemu dan berkenalan dengan Kak Fani Fabriana selaku public figure yang juga berlaku sebagai digital content creator tentunya. Karena beliau ini seringkali membagikan kontennya di media sosialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kang Iwan. Selamat siang semuanya. Para anak asumber luar biasa. Ada Bapak Gus Yahya, ada Kang Iwan tentunya. Terus ada Ibu Nini, ada Bapak Fajar, ada Bapak Adip. Jadi luar biasa banget Alhamdulillah dikasih kesempatan bisa barengan untuk memberikan materi yang insya Allah teman-teman semua akan berguna untuk kita semua ya. Dan kalau melihat dari jumlah peserta dari tadi nih Kang terus bertambah. Dan aku sebelum acaranya mulai, aku pengen ngingetin sama semuanya nanti ya siap-siap aja akan mendengarkan pemaparan banyak banget ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya. Atau bisa juga di screen capture ya. Dan jangan lupa nanti ilmu bermanfaatnya jangan dikekepin sendiri aja. Tapi diseberin ke teman-teman, ke saudara-saudara ya. Biar semuanya cakap digital. Dan semuanya bisa menjadi penjual literasi digital juga di Jawa Barat. Baik, kalau begitu nanti walaupun gilirannya terakhir, Kak Fanny harus tetap semangat ya nungguin gilirannya bagi pengalaman. Baik, kalau begitu kita akan mulai saja webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Jawa Barat. Dan tentunya kita akan awali semua ini dari pemaparan materi di acara dengan tema Moderasi Beragama untuk Indonesia Tangguh ini yang paling awal di pilar budaya digital atau digital culture mengenai moderasi beragama dan budaya Indonesia di ruang digital yang akan langsung disampaikan oleh Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf selaku Katipam PBNU. Bangga, Bu Syahya, kitanya ditambahin ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, Pak Ibu Atif, Ibu-ibu Bapak-Bapak Aram Marasumber, Saudara moderator, semua yang saya hormati, Ibu-ibu Bapak-Bapak, para partisipan webinar yang saya lihat sudah mencapai lebih, hampir 6.000, lebih dari 5.000 orang. Alhamdulillah. Selamat menikmati.